Usai berlaga dan mendapatkan hasil yang memuaskan di kejuaraan dunia angkat besi 2019 di Thailand, tim angkat besi Indonesia tiba di tanah air Senin malam. Selain sebagai ajang uji coba jelang SEA Games 2019, kejuaraan dunia angkat besi ini juga digunakan lifter Indonesia untuk mengumpulkan poin agar dapat lolos ke Olimpiade 2020 di Tokyo. Pak Jokob, Pak Jokob. Untuk saat ini saya mengambil tiket SEA Games. Kalau di Olimpiade sendiri tidak ada kelas 45. Jadi saya tidak ditargetkan untuk Olimpiade, tapi saya ditargetkan untuk SEA Games. Ya melihat pesaingnya kemarin sih optimis. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya, insya Allah saya bisa, bisa lah mudah-mudahan saya bisa menyebangkan medali lagi. Iya. Kalau hasilnya memang masih belum maksimal. Memang persiapannya kemarin agak kekagu sama cedera engkau memang. Cuman ya Alhamdulillah kita masih bisa ngumpulin poin lumayan banyak. Sekarang sudah masuk di dua besar dunia lagi, jadi lebih-lebih untuk lolos Olimpianya lebih besar lagi. Jadi tetap masih ada tiga event ke depan. Kita akan memaksimalkan ke sana untuk menjaga tetap lolos ke Olimpiadanya. Kalau masalah nanti hasil ini memang belum maksimal banget. Cuman mudah-mudahan persiapan di Olimpik nanti bisa lebih bagus daripada ini. Hasil memuaskan juga diraih lifter muda Indonesia Windy Cantika. Meski belum bisa meraih medali, Windy yang turun di kelas 49 kilogram, sukses mempertajam tiga rekor dunia remaja. Hasil ini membuat PB Pabsi cukup optimis dapat meraih gelar juara umum di SEA Games 2019, sekaligus dapat menambah kuota atlet yang lolos ke Olimpiade 2020 di Tokyo. Terus terang dengan kita mengikuti kejuaraan dunia ini, peta kekuatan makin terbuka. Kita makin tahu siapa lawan kita dan di mana posisi Indonesia pada saat ini. Dengan demikian memperkuat keyakinan kita bahwa SEA Games kita akan mencapai tujuannya. Itu intinya kalau buat SEA Games. Olimpik kita masih berjuang. Yang kita juga berbahagia adalah banyak anak-anak kita dengan mengikut serta di kejuaraan dunia ini, mereka poinnya untuk merebut kuota makin baik. Makin baik. Sejak Olimpiade tahun 2000 di Sydney hingga terakhir di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, cabang angkat besi selalu konsisten menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia